Intro Bentar Tunggu saya mulai Hari ini Ali mencerita apa ya Eh, kayaknya udah, kayaknya 3,2 Mas Dur Rian Oke Apa kabar pak? Oke Pasti udah tau kan ya Ada foto viral Dimana ada komodo Yang ada patupan sama truk Saat Yang beredar di media masa lah Di media maya Nah, kemarin tuh aku kepikiran pengen bikin episode nih Yang bahas itu Tapi sama siapa gitu kan Kepikiran gitu Terus, oh kayaknya temenku ada nih Yang dia Pernah kesana Terus Ya, tau lah kondisi disana Dan dia juga anak parwisata Juga anak mapala gitu kan Nah Tapi, gimana ya cara rekamannya gitu kan Tiba-tiba Kemaren Temenku itu Gubungin aku malahan Dia hubungin duluan gitu Li mesenin kosong gak Kosong Gue yang malah main kesini Ya ini dia temenku Rian Jauh-jauh dari klon Progo Jauh-jauh dari klon Progo Buat dateng kesini Selalu naik motor Selalu naik motor Gak biasa kita harus kasih apresiasi Habis sehat ya pak? Sehat sehat Oke Nah, kita langsung aja nih Ke Tadi bahasan Terk sama komodo Terk sama komodo Nah Gimana tuh? Gimana menurut anda melihat itu? Ironis Ironis Bentar, sebenarnya kan anda Pernah kesana ini? Iya Boleh cinta gak? Gimana pengawan anda pas pergi ke Sana Ke Pulau Rinca itu? Iya Ehm Jadi Itu Saya pernah Aku pas saya ya Saya Serah Aku Aku dulu itu Kegiatannya itu disana Magang Magang Di Labuan Bacu Di Deaf Center nya Boleh bilang namanya? Boleh Boleh Namanya Deaf Center Sianda Komodo Lalu Om Chondo Itu bos saya Cuman Rian sehat-sehat disini Jadi Disana itu Magangku sekitar Satu setengah bulan Di Siandive Aku itu lebih fokus Di bagian Daratnya Dan berdua Dari kampusku itu Temenku yang Diving Dan aku lebih Di daratnya Jadi Nemenin wisatawan gitu Karena Tujuannya kan Kalau aku Nemenin yang di daratnya Jadi otomatis Sering lihat komodonya juga Oh Ini Agak kesat sini pak Oh iya Nah Gitu Oke lanjut Tadi Tentang ano ya Tentang terk sama komodo Enggak cerita Enggak cerita Enggak Enggak Ada bagian daratnya Bagian daratnya Nah Oke di Labuan Bacu Labuan Bacu itu Sebuah kota Yang pinggir laut Dia belum masuk Di taman nasionalnya Tapi Dia udah Di Maksudnya gimana ya Ini di zona Tersendiri Di area zona Enggak salah di pariwisatanya Jadi boleh Buat Apa ya Pembangunan-pembangunan itu Masih Wajar lah Tapi kalau udah Masuk ke area-area tertentu ya Di zona Bacu Atau zona inti Itu jelas gak boleh ya Makanya Taman nasional itu Udah diatur kayak gitu Itu Berarti kan taman nasional itu Udah ada diatur Ada area pariwisata Area inti Area Pemanfaatan Ya secara umum kayak gitu Tapi tergantung Taman nasional sendiri-sendiri Misalnya ditambahi Zona apa Mungkin Tradisional apa Gitu Beda-beda Tapi kalau di Labuan Bacu itu Kurang lebih seperti itu Gimana mungkin jelasin dikit Pak Kalau yang di zona inti Iya Kalau zona inti Jadi di taman nasional itu Macem-macem Area-nya Kalau di Beda sama gunung ya Bentuk gunung Kalau di deket-deket Kayak Maksudnya ada kaitannya sama laut Nanti Dia itu ada area-area yang Berkelompok gitu loh Jadi Gak di satu tempat doang Yunanya itu gak cuma satu aja Tapi Macem-macem Mencar-mencar Jadi misalnya ini ada area luas Itu ada titik-titiknya Iya Misalnya bulat-bulatan gitu Atau apa Dan kalau yang zona inti Disitu Gak boleh dibangun apa-apa Gak boleh Bahkan zona buffer atau yuna yang namanya Apa ya Penyangga Itu juga gak boleh Jadi harus asli Murni disitu Misalnya disitu tanah lapang Yaudah disitu tanah lapang aja Gak boleh ditambahi Apa gitu Dibangun sungai Dan kalau itu layak jadi area pariwisata juga Untuk mendukung sektor Pegiatan disitu Karena pariwisata sendiri itu luas Gak cuma orang Ngurusi orang datang Terus apa Pergi lagi Gak cuma seperti itu Jadi dia Juga mendukung perekonomian yang lain Jadi gak cuma orang wisatawan doang aja Nah utiknya Boleh ditambahin Boleh ya Di Labuan Bajo Itu ada dua sektor Sektor perdagangan Sama sektor pariwisata itu Persatu itu Di labuannya Jadi ada namanya TPI Tempat pelelangan ikan Yang terbesar Disana Sama Buat pariwisata Jadi Banyak parkir-parkir Kapal Kapal Kapal-kapal finisi Yang gede-gede Itu Disana itu Banyak banget Jadi bersambungan Sama kapal peri Kapal pelni Dan kapal-kapal besar lainnya Jadi Terus Juga kapal-kapal nelayan Karena disitu Berjambungan sama sektor perdagangan Atau Niaga Gitu Oke Lalu Priyan itu Magam di Pulau Rintanya Di Labuan Bajo Terus Buat Pengalaman Main ke Pulau Rintanya Jadi Itu Aku ikut di tripnya Jadi kan aku ikut Dampingi wisatawan gitu Di tripnya Misalnya Ada yang tripnya 3 hari 4 hari Ada yang Satu hari juga Kalau satu hari Biasanya Pakai kapal yang Apa Speed Speed Kecil Tapi kencang Jadi Bisa Menghemat waktu Satu hari itu Tapi kalau yang Biasanya Ada seminggu juga Bahkan Nggak cuma di darat aja Jadi tergantung Minat wisatawan itu Mau apa itu Paketnya menyesuaikan Kalau aku Lebih banyak di daratnya Oke Terus Pulaunya Pulaunya Tujuan pulau Orang di Pergi ke Labuan Bajo Itu Macem-macem Tapi yang paling besar itu Pulau Padar Sama Pulau Rinca Pulau Ada juga Pulau Komodo Ada juga Pulau Komodo Tapi itu sangat jarang sekali Orang nge-trip Maksudnya dari Tour and Travel Atau Death Center Yang pergi ke sana Bahwa wisatawan itu jarang sekali Yang ke Pulau Komodo tadi ya Pulau Komodo Itu malah jarang sekali Karena faktor jauh ya Lebih jauh Yang lebih sering di Pulau Padar Dan Pulau Rinca Pulau Rinca Yang paling besar Sama pulau-pulau kecil lain Yang punya karakter sih Sama view sendiri Kalau untuk Pulau Rinca sendiri Kondisi di sana gimana sih Pas Anda pernah ke sana Oh Untuk di Pulau Rinca Itu Aku cuma di sebagian kecil aja Jadi di pinggir Area yang Dikuli wisatawan datang itu Cuma di deket laut Deket antel Jadi di sana itu Pas turun di Dermaga Jadi bentuk Dermaganya di sana Itu Masuk ke Teluk gitu loh Kayak sejenis teluk Tapi Gak terlalu besar Dan Dermaganya Kayu Terus Pas turun dari Kapal Terus ke Dermaga itu Di ujung Dermaga itu Ada pos Yang buat Kita masuk itu Bayar retribusi dulu Buat masuk taman nasional lah Nah disitu Nanti Boleh masuk setelah itu Nah ada pos lagi Nah deposit yang kedua ini Buat kita Ngurus Apa Buat Mendaftarkan diri Biar kita dapat Ranger itu loh Sebagai pemandunya Pemandu ya Ya Jadi pas udah masuk ke lebih dalam lagi Mungkin Selil Apa ya Ya Agak jauh dari area laut Itu Kita bisa lihat kamu dulu Nah Nah Sisi petualangannya Itu bisa dapat Setelah kita Di Antar sama Ranger itu Jadi Komodo itu gak di area Situ terus loh Dia itu Jalan terus lah Kayaknya Komodo itu Nyebar di pulau itu Oh iya nyebar Tapi Apa ya Ya Di dekat pos itu Aku pas kesana itu Selalu lihat ada Komodo disitu Meskipun Ya pada intinya dia Mobilitasnya ya Enggak disitu doang Oke Terus Tempat yang Pas Kamu kesana itu Sama yang Ini isu dibangun ini Sama Kurang lebih Di area yang sama Area yang pasti sama Tapi di titiknya itu Kurang lebih dekat disitu sih Ya Dekat yang Area posnya itu Yang mau dijadikan Soalnya Dari proyek Pembangunan ini Pada intinya itu Memperbaiki Area yang ada Jadi seperti Fasilitas Tempat Tinggalnya Ranger Tempat tinggal yang Buat peneliti Terus Fasilitas-fasilitas MCK yang lain Mungkin Dan kayak Area Buat makan Restor kecil-kecil Yang disitu kan juga Mereka Orang disitu kan Ada Terus seluruh Makannya juga kan Orang disitu Berarti Pas Pembangunan Yang dilakukan ini Yang Viral itu Oh ini nih Tadi Sebut cerita kalo Truck Pertama kali dateng kesana Iya Berarti pas anda kesana Beneran disana gak ada kendaraan Gak ada kendaraan Belum tersentuh modernisasi Bahkan sepeda motor pun Gak ada disana Gak ada Karena Sana itu bener-bener Rimba Sangat alami gitu Sangat-sangat rimba Hewan Satu-satunya di dunia loh Pomodo itu Iya kan Cuma ada disana Di area situ Meskipun gak di pulau itu saja Iya Di area lah Pulau Terinca dan pulau komodo Iya Jadi bener-bener Area yang dilindungi Sebelum ada proyek ini Berarti kalo Ada foto yang Ada truk bisa sampe sana Itu adalah Pertama kali Pertama kali Dan itu Pulau itu dibatangi kendaraan Bermotor Kendaraan darat Bermotor itu Iya Dan ya kalo Bisa dibilang ya Cukup ironis sih Ada komodo Terus berdamping yang sama Kayak gitu Pasti ya Ya Ada sisi negatifnya juga Iya Sebenernya kalo Kalo ada yang ngeklaim Oh Sebenernya Komodo dan masyarakat itu Sudah hidup berdampingnya Iya Karena kan Tradisi Memberi makan komodo Katanya udah Berlangsung lama Di sana Iya Kan Ceritanya Udah 35 tahun gitu Iya kurang lebih Orang-orang bisa memberi makan komodo Jadi Komodo tuh Cari makannya Gak hanya berburu aja Tapi juga dari Masyarakat Ngasih makan Iya karena Komodo itu sama Orang Bajo Di sana itu Nama masyarakat orang Bajo ya Itu Menganggap Komodo itu sebagai Saudara keduanya Oh Jadi udah sangat Gini ya Iya Dia gak nyebut sekedar binatang Yang liar atau apa Tapi ya Bisa disebut Keluarga Tapi mungkin itu Itu pertama kalinya Komodo berdampingan Berhadapan dengan Kendaraan Iya Iya Kendaraan Dan itu langsung Kendaraan besar Kendaraan besar Bukan kecil-kecilan Oke Oke Tapi mungkin sedikit Meluruskan Kalau ternyata Pembangunan itu tuh Bukan satu pulau ya Iya Bukan satu pulau Tapi di area kecil Nanti kita jelaskan Ada satu Kita akan coba lihatin petanya Nanti kita lihatin petanya Sebenarnya dimana sih pulau Rinca itu Dan Dimana sih bagian yang dibangun Yang dibangun untuk Apa namanya Konservasi Oh istilah Buat revitalisasi Revitalisasi Iya Oke Nanti kita lihatkan petanya Nah Ini kan Petanya nih pak Iya Sebenarnya Yang dibangun tuh Yang dimana Yang Jadi proyek Dari Pemerintah itu Di pulau Rinca Jadi bukan pulau komodo ini ya Bukan Bukan pulau komodo yang ini Tapi Disini ya pulau Rinca ini Iya di pulau Rinca Dan itu sebagian kecil aja Maksudnya maksudnya Jadi bukan se Kita kan bisa diperbesarnya Iya Bukan sepulau yang begini Iya bayangin aja itu Pulau gede banget Yang dibangun itu Cuma sebagian kecil Dan Itu cuma di pinggir pantainya aja Dimana di Deket teluknya Iya kan Disannya mana ya Budar-budar Budar-budar Nah ini Disini Ini kan masuk ke teluk kan Jadi Biasanya Yang sudah ada sebelum Proyek ini Itu Di teluk ini emang udah ada Dermaga Dari kayu Itu udah Udah ada Jadi Dermaga yang baru Proyek Dari pemerintah ini Itu cuma memperbaiki Yang udah ada Jadi gak terlalu Merusak banget lah Cuma yang Jadi Panas kemarin itu Itu bagian Yang di Tempat Buat nonton komodo lah Bahasa Bahasa Kalau kemarin kan Ada Foto Viral Terut Ada depan-depan sama komodo Itu berarti Di daerah mana itu Pak Itu Di antaranya Dermaga Sama Di Spot Ini tulisan Loboya Komodo ini Sekitar disini Sekitar tengah-tengahnya situ Jadi di tracknya Tracknya yang mau dibikin Agak melayang Jadi Jadi Nanti di desain ya Menurut desainnya itu Itu kan Dari Dermaga Titik Dermaga Sampai ke tempat spot Nonton komodo ini Itu kan melayang Jadi Kayak panggung gitu loh Jadi si komodo Itu areanya itu Bisa lewat di bawahnya Pengunjung Jadi kayak Jembatan Melayang Mungkin nanti kita juga kasih Ini Screenshot Screenshot desainnya Kayak gimana Jadi itu Yang mau dibangun itu Hanya di area sekecil ini ya Area sekecil itu Dari pulau yang Sebesar ini Iya Iya Bentar Dari pulau ini Jadi bukan Pulau komodo ini Tapi di pulau rincang Pulau rincang Dan di sebagian kecil Sebagian kecil Di sini Iya Sangat-sangat kecil sekali tuh Oke Dan itu posisinya Dia di Yuna Kan di taman nasional Ada sistem yunasinya Dia masuk di yuna Pemanfaatan Bukan yuna inti Bukan yuna buffer Bukan yuna yuna pariwisata Pariwisata ada lagi Itu di daerah Labuan Bajo nya Yang Labuan Bajo Masih ada di Di Pulau Flores Kalau Labuan Bajo Beda pulau Iya Ini dia Labuan Bajo Nah Sekitar ini Sekitar sini Sekitar sini Ini Yang ini Oke Baju Nah Oh iya Dari Bajo Terus Sampai Pelorinca itu Kurang lebih sekitar 2 jam Tergantung jenis kapalnya sih Kalau yang jenis ini Si besar-besar itu Paling 2 jam nggak bisa lebih sih Kalau yang Biasanya private trip Yang One day trip itu Pake Speed Speed kecil Jadi Mesin Speednya Eh Kepalnya kecil tapi Mesinnya banyak gitu loh Jadi cepet sampai Ngangkutnya nggak terlalu banyak Iya Lebih sedikit orangnya disini Oke Jadi ternyata yang dibangun di Di Loh Buaya Loh Buaya Yang kecil ini Loh Buaya itu Nama lainnya Pulau Rinca Oh Sedangkan kalau Loh Liang Itu nama lainnya Pulau Komodo Nah ini Yang sering Yang Di Di media sosial Yang Salah kaprah Atau hoax itu Jadi Yang dikira itu kan Pulau Komodonya Sebetulnya Padahal Di Pulau Pulau Rinca Yang Hanya Sebagian kecil Dari Pulau Rinca Bukan Sepulau yang Sebesar ini Tapi Sekecil Itu Itu Oke Itu Oke Jadi itu tadi Tempat Apa Dimana sih yang dibangun itu Jadi Bukan di Pulau Komodonya Tapi di Pulau Rinca Lalu Bukan satu pulau Kalau segini ada yang baru denger Wah Pulau Rinca yang dibangun Saya aja yang denger Aku aja yang denger Itu Tak pikir Satu pulau Jadi kalau itu satu pulau Itu beneran proyek yang Sangat-sangat Mega besar sekali Dan Dan Penusakaan alam pasti Sangat banyak Kalau itu satu pulau Ternyata itu Bagian kecil Dideket Teluk tadi Oke Nah Terus Nanti kita juga liatin Foto-foto desain Disana itu Apa namanya Apa aja sih yang dibangun disana Iya Jadi Rencana pembangunan yang setahumu Itu kayak gimana sih? Oh Iya Jadi Sisi Pembangunan disana Itu Kawasan Taman Nasional Komodo Itu sebenarnya Dia itu masuk dalam proyek besar Namanya KSPN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Jadi Di Indonesia ini kan Destinasi-destinasi itu Mulai di Apa ya Ditata Jadi yang memiliki potensi besar itu Bener-bener sama Pemerintah itu Digaomkan atau Apa ya Di Didesain atau Di konsep Lebih Bisa istimewa lah Kalau dijual Sebagai Kebanggaan Indonesia Itu Bener-bener ditata loh Salah satunya di Taman Nasional Komodo Nah Gitu Jadi Sebenarnya 50-50 loh Kalau dilihat dari Sisi pembangunan gitu loh Sebenarnya yang dibangun itu Apa aja sih yang bilang Kalau Dari desain yang Dilihat itu kan ada Rumah-rumah Rumah-rumah itu Ada yang bilang Wah itu bisa jadi resort Sempat Wisata Biar wisatawan bisa M nãoinap di situ Bener-bener ditOff Kalau dibikin resort Sebenarnya Menurut aturan Itu nggak boleh Karena itu daerah Pemanfaatin 세�okenia Jona pemanfaatan Tapi nggak boleh Buat resort Karena kalau kita Sudah menyebut resort Itu unsur, apa ya, enggak cuma stakeholder-nya enggak cuma pemerintah aja pastinya, pasti ada pihak ketiganya juga. Dan itu yang jadi masalah, karena nanti arahnya bakal ke eksploitasi, dan itu yang dikejar bukan unsur alamnya, pasti itu. Cuma income aja. Iya, benar-benar, itu yang disayangkan. Iya, yang disayangkan itu. Tapi yang terjadi sebenarnya itu pembangunan bukan resort, tapi resort. Yang dipokuskan itu revitalisasi atau memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Jadi sebelum ada digaungkan proyek ini, itu sudah ada fasilitas-fasilitas. Seperti rumah-rumah, di sana kan ada orangnya ya, sebagai petugas-petugasnya. Pertugas dan petugas. Iya, petugas dan peduduk. Untuk petugas sendiri di sana, ada beberapa yang ngurusin jadi ranger-nya, sekaligus pemandu, ada yang ngurusin tiketingnya, ngurusin sisi keamanannya, dan macem-macem. Nah, di sana kan mereka butuh tempat tinggal. Makanya ada fasilitas buat mereka. Yang sudah ada di situ, menurutku, pas aku di sana itu, menurutku ya, itu dianggap kurang layak. Karena gunanya revitalisasi itu buat diperbaikikan, jadi menurutku sah-sah aja kalau diperbaiki. Kalau kayak gitu. Jadi waktu yang di sana itu kayak, kan dari kayu ya, yang dibuat dari kayu, dan kayak mudah roboh, kayak ringkih. Kayu kan, ada masa pelaku layak. Kayu, enggak layaknya. Nanti kalau dari pembangunan itu, sebenarnya membangun kembali, bangunan yang sudah dipugar. Dipugar yaitu buat pemandu dan peneliti ya. Ya, karena Taman Nasional kan fungsinya enggak cuma buat pariwisata saja kan. Mungkin di sisi akademis juga ada, sisi penelitian, dan di pihak-pihak berbagai macam kepentingan. Meskipun enggak sisi ekonomi aja. Tinggal dari sisi rumah-rumah kita klarifikasi kalau itu bukan resort. Tapi buat peneliti dan pemandu yang di sana gitu ya. Ya, kalau buat wisatawan, enggak boleh. Enggak boleh. Di sana harus ke Labuan Baju ya. Atau, mereka kan, di kapalnya. Iya, sisi rumah kan paket wisata. Jadi berhari-hari bisa di kapalnya, merasakan malamnya di kapal. Jadi itu udah urusannya stakeholder itu. Itu yang lain di luar pemerintah. Lalu kalau kita lihat fotonya, desainnya lagi, itu kan ada bentuk kayak stadium ya. Iya, kayak tribun. Kayak tribun gitu. Dimana itu kan bentuknya kayak panggung gitu ya. Iya. Orang-orangnya bisa di atas. Iya, dan komodo bisa lewat di bawahnya. Mereka menuju. Menurutmu gimana dari ini? Dari bentuk desainnya sih, kalau aku cukup menyayangin dari sisi bahan materialnya. Oke. Sebenarnya untuk aturan pemanfaatan area situ, misalnya bangun apa, itu benernya boleh sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi aturan di area zona pemanfaatan tadi. Kemanfaatan kan otomatis bisa dibangun, itu boleh sebenarnya. Tapi kita harus mempertimbangkan juga bahan-bahan materialnya. Seperti kalau mau memasang kayu ya, pakai bahan kayu ya, harus dari daerah situ juga. Misalnya, buat gentengnya itu dari as, apa? Apa? Lontak? Bukan. Apa ya? Bukan. Apa sih? Apa sih? Bentar. Yang kayak semak-semak itu loh. Oke. Iya. Daun yang gitu. Iya, ya. Daun itu. Maaf aku lupa ya. Namanya apa. Oke. Iya. Pokoknya benar-benar dari daerah situ. Maksudnya lokal loh. Iya. Kayak tanah misalnya dari situ. Kalau menurut aku, Cari info sih, Tanahnya emang, Bahan materialnya emang dari situ. Cuma yang disayangkan kan betonisasinya itu. Jadi dibikin permanen kayak, Itu yang jembatan dari Demagas sampai, Ke lokasi buat nonton komodo. Iya. Itu kan, Gak mungkin kan fondasi tanpa betonnya. Nah itu. Sangat disayangkan. Terus ya, Buat lokasi buat nonton komodo yang kamu sebut tadi, Kayak stadion. Stadion itu. Ya itu kan, Kalau kita lihat aja itu komodo disuruh di tengah-tengahnya kan. Gak mungkin sih komodo, Tiba-tiba mau sampai situ dari segedenya pulau itu, Tiba-tiba komodo ada di titik di situ kan. Gak mungkin aja. Pasti ada unsur, Kalau misalnya mau diperlihatkan, Terus disuruh ke situ kan, Ada unsur pemaksaan. Gak mungkin tiba-tiba. Gimana mengondisikan komodo biar tetap ada di tengah-tengah situ, Ringkaran itu gitu. Iya. Jadi kayak kebun binatang gitu. Iya, kebun binatang. Kayak kandang gitu. Bayangin, Kandang, Komodo di kandang itu kan udah merusak, Sisi alami, Habitat komodo kan. Iya, iya. Tapi sekali lagi kita enggak menyalahkan arsiteknya. Karena kan ya namanya arsitek itu mereka yang membuat desain yang terbaik lah. Dia pasti udah memikirkan itu adalah karya terbaik. Dan dia gak mungkin juga membuat, Tiba-tiba membuat. Pasti juga dia membuat karena ada permintaan. Ada permintaan dari pemerintah lah. Jadi jangan salahkan arsiteknya. Kalau mungkin ada teman yang masih, Ya ini desainnya kayak gini. Dia sudah membuat yang terbaik gitu loh. Dan dari si arsitek juga sudah mempertimbangkan matang-matang lah. Dia udah tau lah kalau misalnya di luar ya gak mungkin orang langsung pro semua kan gak mungkin juga. Pasti ada yang kontrak. Dan menurutku ya aku ikutin bapak arsiteknya itu ya, Dia bener-bener rasional gitu loh. Dia punya justifikasi kan desainnya seperti apa dan bagaimana. Dan udah dikeluarkan masih juga maksudnya ada perubahan. Gak bisa disitu ada kolam, gak jadi ada kolamnya. Itu juga udah dipertimbangin juga. Nanti bisa dilihat di Instagram juga. Boleh nyebut? Boleh. Nanti kita kasih juga link Instagramnya. Biar teman-teman kalau mau lihat. Siapa namanya? Dioriantar. Dioriantar. Sekali lagi dia juga seorang pemerhati budaya. Rumah-rumah. Lebih ke rumah adat. Rumah adat, arsitek-arsitek. Adat yang alami itu. Dedikasinya sangat tinggi doang-doang. Jadi dia membuat desain itu ya sudah membuat karya terbaik. Dan bukan tiba-tiba membuat tapi ya karena ada permintaan pasti. Permintaan membuat desain. Untuk, dan saya lihat, untuk revitalisasi. Jadi untuk memperbaiki fasilitas desana yang sudah ada. Sudah ada. Bukan membuat yang baru gitu. Cuman kalau yang stadion tadi itu baru. Iya, iya. Mas kamu kesana gak ada gak? Iya, belum ada. Setahun yang lalu. Ini baru aja. Setahun yang lalu belum ada. Dan oh, iya ini. Kondisi desana seramai apa sih waktu kamu kesana? Kalau dilihat dari tingkat kerameannya. Disana menyesuaikan sama ranger. Jadi rombongan itu udah sampai sana langsung sama ranger. Jadi langsung mencar-mencar gitu loh. Jadi kalau dilihat dari sisi ramahnya gak terlihat terlalu ramai. Tapi pas kita jalan, pasti kita selalu ketemu sama rombongan. Jadi gak bergelombol seramai kayak misalnya kita di Borobudur. Itu benar-benar area ribel gitu loh. Jadi ramahnya ya kayak orang naik gunung lah ketemu sama rombongan lain. Yang ditemui sama rombongan lain. Tapi kalau dibilang sepi juga gak sepi. Gak sepi. Nanti kalau misalnya ini tujuannya untuk menarik wisatawan dateng. Sebenarnya wisatawan sudah banyak. Dan kalau terlalu banyak pun malah gimana nih dari sisi komodo. Karena di sana itu melindungi Dewan. Yang poin intinya kan Taman Nasional itu pasti ada di lindungi kan. Nah di sana yang paling dominan itu binatangnya. Yang komodonya itu. Kalau... Apa tadi? Dari sisi komodo dan banyak orang kira-kira gimana? Kalau sebenarnya cara mengakalnya ya dengan meminimkan jumlah kunjungan wisatawan atau ada caring capacity-nya itu. Oh iya. Jadi harus dipertimbangin juga kalau semakin banyak orang justru pasti... Gimana dampak gue? Ya lingkungannya itu pasti ada yang jadi korban lah kalau... Yang dikejar itu sisi kuantitasnya bukan kualitasnya. Terutama komodonya sendiri lah. Masa kita sudah membuat fasilitas untuk memper... Apa? Memfasilitasi orang-orang buat bisa menyaksikan keindahan komodo. Tapi marah komodonya tidak dijaga kan? Gimana? Dan itu aset besar kan komodo itu. Hanya satu-satunya di dunia ini. Iya. Komodo itu satu-satunya di dunia ini hanya ada di tempat itu. Tempat itu. Di Pulau Rinca dan Pulau Komodo ya. Dan cukup disesalkan juga kalau semua tempat wisata ya. Terutama yang basicnya wisata alam. Entah itu jenisnya apa, entah taman nasional. Oke, wah. Ajaran kita beri dulu ya. Iya. Beri dulu. Nah, sudah selesai adanya. Lanjut sedikit Pak, terus kita kosi. Tadi bahas tentang... Sampai ini, pembangunan fasilitas di wisata alam. Jadi kalau semua wisata alam ya, entah jenisnya apa, entah itu taman nasional, entah itu... Gunung. Iya, gunung laut, marine tourism atau apa, atau suaka marga satwa yang mau difokusin pariwisata. Itu kalau semua dibangun fasilitasnya secara megah dengan ditambahin hal yang berbau merusak ya. Itu sangat disayangkan sekali. Dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah kunjungan wisatawan. Jadi, ini misalnya gini ya. Kalau semua wisata alam itu akan arahnya kayak gitu. Jadi, kan pariwisata itu jenisnya ada dua. Yang ada mass tourism, ada special interest tourism. Nah, kalau wisata alam, itu karakternya itu banyakkan special interest. Jadi, orang-orang yang punya minat khusus yang akan datang ke jenis wisata itu. Jadi, enggak, dikhususkan enggak. Enggak untuk semua orang. Enggak untuk semua orang lah intinya. Jadi, hanya orang-orang tertentu. Karena minat orang itu beda-beda. Ada yang pengen diving, ada pengen naik gunung, ada yang pengen wisata hewan-hewan. Jenisnya macam-macam gitu loh. Jadi, kalau misalkan komodo itu area yang kebanyakan ya, orang ke situ itu diving. Karena di Labuan Bajo itu kan punya laut yang keindahan bawah lautnya itu setara sama... Ya, bisa dikatakan di Raja Ampat atau kebanyakan internasional kelasnya. Dan di sana juga punya karakter arus yang paling kencang ya. Bisa dikatakan di dunia ini. Jadi, keunikannya itu udah banyak loh. Dan orang ke sana enggak sembarangan kan? Pasti orang yang benar-benar basicnya itu... Yang kemampuan juga lah. Di diving itu enggak cuma orang yang pengen wisata aja, yang pengen kepinginan aja. Tapi, udah punya basicnya gitu. Ya, udah punya bisa tenang, bisa punya dasar-dasar diving gitu. Terus, kalau sejenis wisata kayak gitu sama pemerintah. Katakan, mau dibangun yang pengennya itu semua orang bisa ke sana. Ya, itu bakal mengubah konsep dari special interest tourism itu. Jadi, akan mendorong ke medium. Lalu, misalnya bisa ke maisturism. Jadi, kalau semua kayak gitu ya kacau. Jadi, enggak ada menariknya lagi. Enggak ada menariknya lagi bagi orang-orang yang memang menggandrungi minat itu. Jadi, pembangunan apapun harus diselaraskan dengan jenis wisatanya. Enggak harus semuanya terfasilitasi kok. Karena, emang tempat-tempat pun punya keunikan masing-masing. Karena, pariwisata itu kan sebenarnya bukan tujuan utama ya. Dia itu katakan, emang dia bisa membawa ke unsur sejahteraan, ekonomi. Tapi, kan kalau dia, dia itu ada di atasnya kepentingan tertentu. Eh, maksudnya dia itu di bawah kepentingan tertentu. Kalau di sana itu, emang sisi yang diutamain itu, apa ya. Dari masyarakatnya itu nelayan, terus dia berubah jadi pariwisata. Dia harus bisa, apa ya. Harmoni sama bidang-bidang yang lain, sektor-sektor yang lain. Enggak harus pariwisata tiba-tiba di atasnya itu loh. Jadi, harus bisa harmoni, harus seimbang. Jadi, jangan sampai, meski katakan di Labuan Bajo itu berdampingan itu ya. Terus, ada pariwisata, terus semua fasilitas harus mendukung fasilitas, ya enggak harus seperti itu juga. Karena di sana juga ada nelayan ya. Iya, ada nelayan. Enggak butuh pariwisata, dan mereka dari alamnya. Enggak harus... Harus ada yang ngalah itu loh. Biarkanlah, ya menanti apa, kamu punya spesial interest tourism, biarlah menjadi spesial interest tourism. Karena disitulah dia jadi spesial. Iya. Terima kasih, Bung Rian. Bawa berkunjung ke sini. Walaupun sebenarnya tujuannya bukan untuk tag video ini, tapi jadi bisa ikut berbagi pandangan. Sama-sama, Mas Salim. Sebagai orang yang belajar tentang pariwisata, terus pecinta alam, tadi enggak boleh dibikin pecinta alam ya? Karena merasa enggak layak aja sih. Tapi kan, Anda anggota mapalah masih dengan pecinta alam? Untuk instansi emang iya. Tapi secara karakter, saya masih belajar. Jadi... Traveler? Iya, betul. Lebih tepat sih, traveler. Sebagai traveler, dan yang pernah berkunjung langsung ke tempat pembangunan, di Pulau Rinca. Bukan Pulau Komodo ya, Pulau Rinca. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai.